PEMASANGAN ABDAL PEMASANGAN ABDAL adalah singkatan dari alat penyalur daya listrik yang merupakan suatu piranti penyimpanan dan pengeluaran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik. Calon wilayah pendistribusian ABDAL tahun 2021 adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagaan Listrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat, Paulus Wanggai, mengatakan upaya pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas ISDM sedang dalam tahap verifikasi data pengguna di beberapa kabupaten di Papua Barat. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas ISDM, khususnya bidang kelistrikan, pada kesempatan ini melaksanakan pendampingan. Dari teman-teman dari Dirjen EBTKE, Direkturat Jenderal Energi Terbaru, Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan, pemesangan alat penyalur daya listrik atau disingkat dengan ABDAL di beberapa kampung desa yang belum berlistrik di wilayah Papua dan Papua Barat. Kebetulan di wilayah kami di Papua Barat. Untuk di Papua Barat saat ini akan dilaksanakan di lima kampung, di empat kabupaten, yaitu Kaimana, Bintuni, Kabupaten Tamrau dan juga di Pedungan Arfak. Kebetulan yang kami tangani kemarin, yang kami dampingi di Kabupaten Teluk Bintuni. Di Kabupaten Teluk Bintuni sendiri ada terdapat atau yang akan diverifikasi data penggunanya yaitu ada pada lima kampung di lima distrik. Secara garis besarnya itu ya di lima kampung pada lima distrik yaitu di Kampung Obo, di Distrik Kuri, Kampung Mestofu, Distrik Masieta, Kampung Mayorga, Distrik Discop, Kampung Moyeba, Distrik Muskona Utara, Kampung Sumui, Distrik Muskona Timur. Kemarin sudah terlaksana pendampingan, sudah dilaksanakan kami ke lapangan langsung ketemu dengan kepala kampung dan masyarakat di sana dan mereka sendiri menyambut dengan sangat baik. Dan kebetulan listrik adalah kebutuhan utama bagi masyarakat yang mereka sangat antusias sekali. Demikian sehingga kami sudah mendata, jadi untuk tahun ini akan dilaksanakan dari Dirjen EBTKE untuk melaksanakan itu melalui pihak yang pemenang yang akan melaksanakan pemasangan tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan dari masyarakat mengharap ke depannya pemerintah dapat terus melaksanakan ini dengan bertahap agar bisa tercapai tujuan daripada pemerintah untuk melistriki dan menyerangi Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian dari kami, ESDM Papua Barat, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, tentram dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.